bilangan sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan dengan adanya berita yang kemarin itu dia menelantarkan anak percaya gak sih Kak gitu eh aduh gimana ya tanya aja langsung orangnya saya bingung soalnya bukan begitu ya sebenarnya gini untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan Nah itu makanya dia bilang waktu itu dia memang ngomong ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya kalau yang untuk istri2 saya enggak tahu ya karena itu kejadian sekolah saya jadi bisa dari saya dia nikah lagi itu iya kan anaknya dua dari istri pertama masih kedua tapi waktu itu mbak Tess sendiri dapat sama anaknya gimana enggak pernah karena enggak mengikat waktu itu waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa itu tapi kalau setelah itu bagaimana karena saya udah bersama dia saya enggak tahu gitu intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya gitu dulu ya tapi saya enggak tahu maksudnya saya setelah awalnya tidak tahu awalnya tidak tahu tapi setelah ada kejadian yang ada yang komplain itu dari pihak warganya di IG saya karena tulisnya di IG saya gitu waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih kenapa nggak mau masuk kata mereka mereka susah hubungi dia tidak tahu kontaknya atau segala macam ya tapi jangan begitu maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelek orang untuk apa komplain apa segala macam saya nggak mau ya bisa dibilang begitu ya karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita enggak ya sebelumnya ya dia cuman bilang memang belum belum bisa menghubungi anaknya aja ya kalau saya kan setiap kita ngeliat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius pastinya ikut bahagia dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka bisa langgem bisa awet bisa bahagia karena kan eh pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga buat keluarganya juga ya yang terbaiklah pokoknya buat mereka kalau diundang ngapain undang gua aduh ya boleh nggak apa-apa juga maksudnya tapi ya ampun saya sama DP nggak terlalu deket kita ketemu juga pada saat hanya pada saat kerja waktu syuting gitu kan bukan temen surhat juga sama yang satunya apa-apa pacarnya juga calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi ngapain diundang gue buat meramaikan suasana komunikasi sama diri pas sempet ada akhirnya komunikasi sama siapa? ya DP ya tanya-tanya gitu enggak lah enggak emang kita nggak pernah ada komunikasi terus mau kembali jadi jadi menurut saya sih mungkin juga enggak tahu ya apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah pernah ada hubungan sama saya atau memang baru dari internet apa untuk infotainment saya kan juga nggak tahu tapi saya pun kan misalkan ini kan kakanya kabar kabletik ini mengklarifikasi bahwa soalnya kabar dulu mungkin yang beredar mengeri banget itu betul dengan Mas Ruli jadi kan gini memang ya itu yang waktu dulu itu kan pernah saya sampai di pengadilan pun saya ngomong gitu waktu itu kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya maksudnya yang mau ditanya Pak emang Ruli ini orangnya ya memang Ruli ini gitu cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot saya sering nganterin dia apa kerja keluar kota terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya ya jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandi tuh dia sering nginep di rumah saya gitu padahal mobilnya aja karena dia pergi keluar kota untuk pekerja gitu tapi betul ya Ruli ini karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini bukan pilot ini loh oh orangnya bener itu atau enggak bener iya bener iya itulah orangnya nggak tahu lah kalau misalnya apa ya kayaknya semuanya yang sekitar saya aja bukan saya ngomong aja pada tahu pada engeh gitu loh bahwa memang itu ya mantan saya gitu tapi kata-kata terbangun nggak sih dengan maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka terus masih dikaitkan ya udah biasa sih mau siapa aja tuh mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari ini aja ini kan tuman-tuman nih kalian nih hubungin biasanya nggak pernah-pernanya kan wah ini kayaknya ada sangkut pautnya ini sama mereka wah gitu udah biasa lah tapi ya intinya kan apa ya saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan takutnya nanti malah salah gitu aja nanti saya lagi ditemukan siapa sekarang siapa kata saya sendiri lagi ditemukan siapa adalah dekat nah itulah pokoknya kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak kayak gini-gini gitu itu saya maunya kalau memang sudah pasti sudah fix baru saya ada pengumuman tapi kalau nggak ya itulah makanya nanti ketiba kita bisa kalau misalnya pacaran itu kita putus kalau misalnya apa kita nggak serius kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dululah kita nggak tahu kan kalau di kedepannya nanti kita akan ditemukan sama siapa ya tapi intinya dia bisa mapan dia bisa bertanggung jawab sama keluarga saya sama saya ya itu udah cukup maka selanjutnya mungkin ini pas nih yang di presbek Aika dulu pasti jangan berhubungan ya bahasanya dia belum jadi pelot ya masih belum sekarang gitu biasanya bisa dibilang dia dulu numpang Numpang apa maksudnya Mata Atin atau seperti apa gitu apa ya bingung saya ngomongnya intinya sih waktu itu ya karena kita memang apa saling berusaha untuk serius terus jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa kita nggak ada kepikiran yang macam-macam negatif-negatif gitu ya tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya saya pikir saling support kok kita waktu itu jadi tidak tidak dibilang berapi sebelah aja gitu karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan dari gaji dia pun ya berusaha untuk saling memenuhi kok kayak gitu ya vera jadi tidak yang oh nebeng di di saya aja atau saya nebeng di dia aja gitu enggak semua sama-sama aja berjalan gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih